Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabik pun Alhamdulillah anak-anak sekalian Pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi Dalam keadaan sehat walafiat Untuk materi yang ketiga Akan kita bahas tentang Pidato Persuasif Setelah mengenal tayang Atau setelah menyimak tayang ini Kalian diharapkan dapat mengetahui Apa yang dimaksud dengan Pidato Persuasif Yang kedua sifat Pidato Persuasif Dan yang ketiga adalah ciri dan tujuan Pidato Persuasif Dan yang keempat adalah struktur Pidato Persuasif Apakah anak-anak pernah berpidato? Pernah? Contoh misalnya Kalian diberi tugas Untuk berpidato Sambutan sebagai ketua panitia Lomba 17 Agustus Atau bisa jadi Kalian diberi tugas Sambutan sebagai ketua OSIS Dalam acara peringatan Satu Muharra Tahun baru hijriah Yang berikutnya Kalian diberi tugas Untuk pidato Sambutan Mewakili tamu Undangan Atau mewakili teman kalian Yang sedang berulang tahun Pernahkah kalian berpidato Seperti itu? Ada yang pernah dan sudah ya Nah Kalaupun belum pernah Tentu kalian Pernah mendengarkan Atau sering mendengarkan Pidato Contohnya saja Dalam upacara Sekolah Pidato Kenegaraan Bapak Presiden Nah ini kan sering kalian dengarkan Nah Pidato Adalah kegiatan Berbicara Di depan umum Yang bertujuan Untuk menyampaikan Pendapatnya Mengenai suatu hal Atau mengenai Suatu topik tertentu Nah Pidato ini memiliki Berbagai jenis Sesuai tujuannya Satu diantaranya Jenis pidato yang ada Adalah Pidato Persuasif Ya Pidato Persuasif Nah apa Pidato Persuasif Itu? Pidato Persuasif Adalah Pidato Yang berisi Ajakan Kepada Masyarakat Untuk Melakukan Sesuatu Mudah ya Anak-anak sekalian ya Jadi pidato Yang berisi Atau yang Mengajak Kepada Masyarakat Untuk melakukan Sesuatu Kalimat Ajakan Yang jelas Berarti dalam pidato itu Mengandung Kalimat Ajakan Nah bagaimana Sifat-sifat Pidato Persuasif Sesuai dengan Pengertiannya Sifat pidato Persuasif itu Yang pertama Mengajak Seseorang Dalam hal ini Mengajak Yang positif Hal-hal Hal-hal yang Yang baik Yang kedua Sifat yang kedua Memengaruhi Seseorang Memengaruhi Seseorang Memersuasi Seseorang Ya Memengaruhi Seseorang Supaya Seseorang itu Dapat Melakukan Apa yang disampaikan Yang ada dalam pidato Itu secara Sukarela Yang ketiga Menghimbau Seseorang Jadi itu sifat Pidato Persuasif Nah bagaimana Ciri-ciri Pidato Persuasif itu Dan apa Tujuannya Pidato Persuasif itu Ciri yang pertama Pidato Persuasif itu Bersifat Mendorong Atau Mengajak Yang kedua Menggunakan Topik Ya jelas Topik itu Permasalahan Yang disampaikan Dalam pidato Itu Menyertakan Topik Permasalahan Yang akan Dibahas Dan dijelaskan Yang kedua Yang ketiga Menggunakan Kalimat-kalimat Yang bersifat Membangun Anak-anak Bisa memberikan Contoh Kalimat Yang bersifat Membangun Jadi contoh Kalimat Membangun Itu misalnya Saja Ayo Belajar Yang giat Demi masa depan Yang cemerlang Itu contoh Ayo Kita mulai Biasakan Hidup Sehat Buanglah Sampah Pada Tempatnya Itu contoh Kalimat-kalimat Yang membangun Yang berikutnya Sifat yang kedua Atau Ciri Ciri Pidato Persuasif Yang keempat Maksud Ibu Membangkitkan Emosi Agar pendengar Menyetujui Atau Meyakini Dan mungkin Membangkinkan Timbulnya Tindakan Tertentu Pada Pendengarnya Jadi Pidato Persuasif Itu Harus Menggunakan Intonasi Ya Harus Menggunakan Intonasi Yang Baik Ya Berapi-api Pidatonya Sehingga Orang yang Diajak Ya Pendengar Itu Mau Melakukan Apa yang Yang disampaikan Oleh Orang yang Sedang Berpidato Atau Berorasi Nah Sebagai contohnya Zaman Perjuangan Dulu Bapak Insinyur Soekarno Itu Kalau Berpidato Berapi-api Sehingga Banyak Diikuti Oleh Orang-orang Yang Mendengarkan Pedato Beliau Artinya Bertindak Jadi Mereka Ingin Berjuang Contoh Pak Karno Menggunakan Merdeka Atau Mati Timbul Rasa Emosinya Untuk Mempertahankan Negara Ini Nah Itu Mengenai Apa Itu Ciri-ciri Pidato Persuasif Kita Lanjut Yang Ketiga Ciri-ciri Dan Tujuan Pidato Persuasif Tadi Sudah Bagaimana Struktur Struktur Pidato Persuasif Atau Urut-urutannya Kalau kita Mau membuat Pidato Persuasif Itu Apa Sama Dengan Pidato Yang Lainnya Jadi Yang Pertama Strukturnya Adalah Pembukaan Yang Kedua Isi Pidato Yang Ketiga Penutup Pidato Nah Pembukaan Ini Berisi Apa Saja Seperti Pidato Yang Lainnya Berisi Salam Pembuka Dapat Assalamualaikum Dapat Selamat Pagi Dapat Salam Sejahtera Dapat Yang Lainnya Sesuaikan Dengan Situasi Atau Kondisi Yang Dihadapi Oleh Yang Sedang Berpidato Salam Pembuka Misalnya Yang Dihadapi Banyak Orang Non Muslim Tentunya Tidak Menggunakan Assalamualaikum Menggunakan Yang Lainnya Yang Kedua Isi Pembukaan Adalah Ucapan Penghormatan Yang Terhormat Bapak Camat Yang Terhormat Bapak Lurah Yang Terhormat Ibu Kepala Sekolah Itu Contoh Dan Yang Ketiga Pembukaan Berisi Ucapan Syukur Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Allah Subhanallah Atau Puji Syukur Kita Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang Telah Melimpahkan Rahmatnya Sehingga Pada Pagi Hari Ini Kita Dapat Bertemu Dalam Rangka Apa Dalam Rangka Apa Yang Disampaikan Atau Dalam Rangka Ibu Ulang Jadi yang pertama Salam Pembuka Yang kedua Ucapan Penghormatan Yang ketiga Ucapan Syukur Puji Syukur Kita Panjatkan Kadir Allah Subhanallah Wada Tuhan Yang Maha Esa Yang Telah Memberikan Rahmatnya Sehingga Pada Hari Ini Kita Dapat Bertatap Muka Di ruangan Ini Dalam Rangka Peringatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah Itu contohnya Bisa Contoh yang Yang kedua Setelah Pembukaan Kita Buat Isi Pidatonya Jadi Kerangkanya Kalau Mau Membuat Pidato Itu Seperti Ini Pertama Pembukaan Yang kedua Adalah Isi Pidato Isi Pidato Ini Berisikan Apa Jadi Isi Pidato Ini Tentunya Berisi Sesuatu Yang Ingin Disampaikan Ingin Menyampaikan Apa Di Isi Pidato Ini Jadi Harus Dijelaskan Secara Terperinci Detail Secara Terperinci Dan Jelas Mengenai Apa Yang Disampaikan Itu Yang Kedua Struktur Yang Ketiga Penutup Pidato Penutup Pidato Ini Kesimpulan Secara Ringkas Yang Pertama Jadi Dalam Pidato Ada Kesimpulan Secara Ringkas Yang Kedua Adalah Permintaan Maaf Pada Pendengar Dan Yang Ketiga Adalah Salam Penutup Ya Baik Itu Yang Ketiga Sekarang Bagaimana Kaidah Kebahasaan Dalam Pidato Persuasif Kaidah Kebahasaan Dalam Pidato Persuasif Itu Mengajak Dan Memengaruhi Yang Kedua Adanya Kata-kata Persuasi Atau Bujukan Seperti Ayo Atau Mari Tiga Memuat Sejumlah Pendapat Dan Fakta Empat Menggunakan Kalimat Yang Bersifat Membangun Lima Menggunakan Intonasi Yang Baik Yang Dapat Mempersuasi Pendengar Mempersuasi Pendengar Dan Yang Ketiga Yang Keenam Adalah Lafal Harus Jelas Bagaimana Anak-anak Kalian Sudah Tahu Mengenai Pengertian Pidatu Persuasi Yang Pertama Tadi Yang Kedua Adalah Sifat Pidatu Persuasi Dan Yang Ketiga Adalah Ciri Dan Tujuan Pidatu Persuasi Yang Keempat Struktur Pidatu Persuasi Dan Tadi Ada Tambahan Yaitu Mengenai Kaedah Kebahasaan Pidatu Persuasi Coba Sekali Lagi Dipelajari Lagi Di rumah Dipelajari Lagi Insyaallah Minggu yang Akan Datang Kita Lanjutkan Dengan Contoh Pidatu Persuasi Demikian Anak-anak Materi Kita Pada Hari Ini Walaupun Sedikit Mudah-mudahan Ini Bisa Kalian Ikuti Sehingga Kalian Dapat Untuk Membuat Nantinya Ya Dapat Membuat Teks Pidatu Persuasi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai